Sebelumnya beredar sejumlah foto di media online yang memuat tiga orang dokter dan diduga bekerja di RS Udadi Muhammad Jun Sintang. Dalam foto itu terlihat ketiga orang yang diduga sebagai dokter mengenakan atribut politik bertuliskan 2019 ganti presiden sambil mengangkat dua jari di lokasi yang diduga di lingkungan rumah sakit. Lalu bagaimana proses pemeriksaan Bawaslu terhadap dokter yang menggunakan atribut politik ketika bertugas? Kita telah bergabung dengan Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Ruher Mansyah. Selamat sore Pak Ruher. Selamat sore Mbak Sinti. Pak Ruher, ketiga orang itu sudah dipastikan benar dokter dan ketiganya juga bertugas di RS Udadi di Kalimantan Barat ya Pak? RS Udadi Muhammad Jun. Iya, tiga orang tersebut bertugas di rumah sakit tersebut yang berkelas berkursus, yang berkursusnya orang. Baik Pak Ruher, kami tidak dengan jelas bisa mendengar suara Bapak. Bisa dijelaskan kembali tiga orang itu siapa saja dan mereka siapa di rumah sakit RS Udadi Muhammad Jun Kabupaten Sintang ini? Dua orang itu bergelar dokter, satu orangnya itu tidak bergelar dokter, tapi ketiga-tiganya bekerja di situ. Apakah ketiganya artinya adalah aparat sipil negara yang bekerja di RS Udadi Muhammad Jun? Iya, ASN semua. Semuanya aparat sipil negara ya Pak? Semuanya aparat sipil negara yang dokter tentu itu berstatus BNS ya, dari ASN itu BNS gitu. Dengan ad-bredarnya atau viralnya foto terkait ketiganya yang berfoto dengan simbol dua jari, diduga juga itu ada di lingkungan RS Udadi Jun, sudahkah ada pendalaman dari bawah sulit terkait hal ini? Siapa saja yang sudah diperiksa dan diminta keterangannya? Ya sudah, kami sudah mengambil langkah-langkah atau tindakan ya dengan memanggil ke ketiga orang tersebut. Pertama, tanggal 30 sudah hadir ya salah seorang dokter ya yang bekerja di rumah sakit tersebut untuk diambil keterangan dan hari ini tanggal 31 ini dua orang yang sudah hadir juga memenuhi panggilan dari bawah sulit Kabupaten Cintang. Ya sudah kita ambil, tinggal kita pendalaman nanti ya kronologinya seperti apa ya nanti baru kami adakan kajian apabila memang ini ada dugahan pelanggaran pidana pemilunya maka akan diproses lebih lanjut untuk pidana pemilunya. Nah, sekurang-kurangnya itu adalah pelanggaran terhadap netralitas ASN itu sendiri. Dugaan pelanggarannya adalah netralitas ASN karena ketiganya adalah berstatus aparatur sipil negara. Apakah lokasi diambilnya foto itu juga di RS Udadi Muhammad Jun, Pak Ruher? Ya, terperifikasi di rumah sakit setempat ya sebut. Berdasarkan pengakuan dari dokter yang dipresi oleh Pak Ruher, ketika mereka mengambil foto itu, dilakukan dalam momen apa? Karena kita melihat masih menggunakan sarung tangan karet dan ada yang menggunakan masker juga, Pak Ruher. Ya, ini mesti kami dalami kembali ya, dari foto yang kami dapatkan ya, screenshot dari Facebook yang kami dapatkan ya itu memang ada perlengkapan operasi di situ. Ya, tapi tentu kami dalami kembali, meski kami sudah mendapatkan, tapi kami memang harus melengkapi fakta-fakta lagi gitu. Kembali, saya ingin mengkonfirmasi apa dugaan pelanggaran yang tengah didalami oleh Bawaslu terkait dengan foto tiga dokter di RS Udadi Muhammad Jun ini? Ya, sebagaimana diatur di aturan, peraturan menteri, peraturan sipil negara, Kementerian MB ya, dari Kementerian MB bahwa sudah patut diduga ini melakukan pelanggaran netralitas ASN. Ya, dan lebih lanjut akan kami kaji untuk terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilunya. Ya, jadi ini kami paralel nantinya. Apabila memang memenuhi unsur pidana pemilu, maka kami juga akan teruskan untuk pidana pemilunya. Dan memang apabila juga ini melanggar ketentuan netralitas ASN, ya tentu kita proses. Jadi, dua-duanya kami proses ini ya. Termasuk lokasinya apa? Karena sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah juga disebut harus steril dari alat peragak kampanye atau berbau dengan kampanye politik praktis. Apakah ini juga akan didalami oleh Bawaslu? Ya, didalami semua. Subjeknya siapa, ya kan lokusnya di mana, ya lokus itu di rumah sakit memang di undang-undang pasal 280 itu secara tegas melarang. Untuk melakukan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah, ya. Di tempat ibadah maupun tempat pendidikan. Karena ini melibatkan dokter, lokasinya pun di rumah sakit. Apakah Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Bibi, Itatang Dokter Indonesia dan juga pihak rumah sakit RSUD, Ade Muhammad Jun? Ya, tentu ya. Dalam proses ini, keterangan-keterangan yang perlu kami gali tentu nanti akan mengarah ke sana juga, ya. Ya, terkait dengan etika atau kode etik sebagai dokter, kemungkinan kami tidak masuk ke ranah sana. Nah, kami hanya masuk nanti ke ranah dugaan pelanggaran yang bersangkutan adalah, atau maklum tersebut adalah ASN dengan ruang ini BPNS. Jika ini karena masih dalam pendalaman, jika menemang terbukti nantinya, apa ancaman ya Pak, Pak Ruhir, terkait hal ini? Ya, ancaman kalau pidana pemilu itu berupa, apabila terbukti ya, apabila sampai diproses, sampai ke penadilan diputuskan, itu adalah ancamannya penjara. Ya, tapi apabila ini nanti, terkait dengan netralitas ASN, ya, sudah diatur oleh Kementerian FB, ya, itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan berat. Ya, kalau yang berat tentu itu adalah pembuktian. Baik, itu masih butuh pembuktian dan juga masih didalami oleh Bawaslu. Terima kasih Pak Ruhir Mansyah telah berbagi informasi di Kompas Petang sore hari ini.